Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel GAMEM OK Pada pagi hari ini Saya akan melakukan Penyemprotan Untuk Mengatasi dan Mengendalikan Kresek Yang disebutkan oleh bakteri Ini usia padi 57 HST 57 hari setelah tanam Jenis padinya Inpari 49 Jadi ini sangat tinggi Ini Tinggi Ini sudah keluar malai Hampir 50% Lebih Hampir sudah keluar malai 50% Tapi terjadi Beberapa Gejala Gejala Terserang Kresek Seperti apa Ciri-ciri Kresek Sebelum saya lanjutkan Videonya Jangan lupa Ketik like Subscribe Dan nyalakan notifikasi Untuk mendapatkan Video-video terbaru Dari channel GAMEM OK Baik kalau sudah Saya lanjutkan Ciri-ciri Kresek Seperti ini Daun ini Kita lihat Daunnya ini Ini daun belira Itu kan keluar malai Itu malai Mau keluar Ini ada Seperti ini Ini Yang terkena bakteri Yang Kiri kanannya Tidak Model bakterinya Kalau kresek Seperti ini Terbakar Kiri dan kanan Daun Nanti kalau Kelama-lama Jadi seperti ini Jadi seperti ini Biasanya Emang yang diserang Daun yang paling Tinggir Kecil-kecil itu Seperti ini Ini sudah diserang Ini Kresek Seperti ini juga Lama-kelamaan Nanti seperti ini Busuk dan Ini pun juga Di Di daun Dekat bendera Ini kalau Kalau dibiarkan Nanti Berakibat Buruk Seperti ini juga Nah ini Ini ciri-ciri Kresek Jadi Menjelar Ini mulai Mulai mau ini Mulai mau Terkena Kresek Dan di dalam Juga ada Seperti itu Itu juga Kresek Memang untuk Kresek ini Rawan ketika Mulai Bunting Dan keluar Malai Di atas 30 HST Itu mulai Rawan terkena Kresek Kalau masih Kecil Itu terkena Kresek Itu kan Langsung daun Mengering Seperti tadi Mengering Tapi Kalau sudah Sembuh Dia normal Kembali Pertumbuhannya Tapi kalau sudah Keluar malai Seperti ini Ini adalah Resikonya Potong leher Jadi Resikonya Adalah Potong leher Seperti ini Yang tadi Ini di daun bendera Nanti Dia akan Terjadi potong leher Potong leher Yang Belum sampai Apa Nanti Malainya Belum sampai Merunduk Sudah Di Di pinggirnya Sini Nanti Ada Semacam Gosong Atau Berjamur Nanti Dia terus Hampah Bukan Seluntep Bukan beluk Tapi potong leher Sebenarnya Untuk Kresek ini Hampir sama Dengan Kalau disamakan Mungkin Hampir mirip Dengan Seluntep Kalau seluntep Itu kan Kecil Kena seluntep Menggulung Daun mengering Kalau Sudah Keluar Malai Seperti Namanya Beluk Jadi Nanti Seluruh Malai Ini Hampah Putih Itu Beluk Namanya Tapi Kalau Untuk Kresek Itu Kalau Kecil Ya Masih Daun Daun Seperti Tadi Seperti Ini Sudah Dinamakan Seperti Kresek Tapi Kalau Sudah Keluar Malai Seperti Ini Nanti Efeknya Akan Menjadi Potong Leher Untuk Pencegahannya Dan Cara Mengatasinya Ini Saya Gunakan Ini Untuk Fungisida Dan Baktersida Apa yang Saya Gunakan Itu Untuk Mengatasi Kresek Kali Ini Kita Siapkan Dulu Airnya Sama Player Elektrik Ini Saya Menggunakan Ini Nordok Nordok Ini Fungisida Bakterisida Alam Ini Merupakan Fungisida Bakterisida Kontak Berbentuk Tepung Merah Yang dapat Selesaikan Dalam Air Untuk Menggunakan Busuk Buah Pada Tanaman Kakau Karet Daun Pada Tanaman Kopi Kresek Toblas Pada Padi Juga Bule Pada Tanaman Jagung Ini Kandungannya Adalah Tembaga Tembaga Oksida 56% Atau Setara Cu 50% Dan Ini Berbentuk Tepung Karena WP Dan Jika Ketika Membeli Produk Ini Kita Pastikan Tanggal Kadal Warsanya Ini Jangan Sampai Kadal Warsa Kalau Sekarang Ini Tanggal 28 Januari 2024 Jadi Masih Lama Masih 4 5 6 7 Masih 3 Tahun Ini Masih Bisa Digunakan Karena Ini Jenisnya Adalah Tembaga Maka Tidak Boleh Dicampur Tunggal Jadi Usahakan Ketika Nyemprot Baktersida Ini Jangan Mencampur Apapun Kalau Bisa Biar Hasilnya Maksimal Dan Ketika Penyemprotannya Usahakan Kalau Pagi Ini Jam 8 Ya Ini Jam 8 Lebih Usahakan Embun Di Daun Itu Sudah Kering Karena Ini Sifatnya Adalah Kontak Jadi Sifatnya Adalah Kontak Jadi Usahakan Daun Daun Sudah Kering Embun Tidak Ada Kalau Tidak Bisa Pagi Jam 8 Ke Atas Seperti Ini Jam 3 Sore Ke Atas Yang Penting Tidak Setelah Hujan Atau Tidak Ada Embun Yang Di Daun Padinya Agar Maksimal Karena Dia Nanti Akan Langsung Nempel Ke Daun Untuk Warnanya Ini Berbentuk Merah Merah Ini Dosis Sekarang Kita Karena Saya Mau Gunakan Untuk Padi Kita Cek Disini Ini Dosis Penyemprotannya Adalah 2,255 Sampai 3 Gram Per Liter Air Untuk 1 Sendok Makan Munjung Per Tangki 15 Liter Jadi Saya Gunakan Sendok Ini Saya Gunakan Sendok Makan Ini Nanti Munjung Masih Munjung Itu Penuh Seperti Ini Penyemprotan Dilakukan Sore Hari Di Diarahkan Pada Bawah Daun Pada Umur 15 21 35 Setelah Tunggal Tanam Karena Ketika Saat Usia Kecil Padi Saya Tidak Ada Serangan Kersek Serangannya Ini Baru Ketika Malai Keluar 1 2 Maka Ini Pun Tidak Apa Kita Aplikasikan Yang Penting Dosisnya Itu Jangan Sampai Lebih Dari 1 Sendok Karena Kalau Lebih Dari 1 Sendok Itu Nanti Efeknya Adalah Daun Nanti Daun Bisa Rusak Karena Overdosis Jadi Harus Sesuai Penunjuk Yaitu 1 Sendok Saja Sebenarnya Aplikasi Ini Bisa Dicampur Kita Lihat Disini Juga Baik Digunakan Sebagai Pencampur Pupuk Ini 5 Sase 100 Dicampur Dengan 100 Kilogram Pupuk Urea Jadi Bisa Juga 5 Sase Untuk 100 Kilogram Pupuk Satu Kintal Dikasih 5 Sase Ini Bisa Diaplikasikan Pada Pemumpukan Pertama Dan Pemumpukan Kedua Jadi Itu Untuk Mencegah Pencegahan Tapi Kalau Tidak Pencegahan Maka Kita Spray Ketika Ada Gejala Serangan Saja Ini Ini Akan Saya Kasihkan Satu Sendok Kita Buka Bungkusnya Dulu Merah Merah Seperti Merah Bata Kita Ambil Satu Sendok Penuh Seperti Munjung Kalau Kemasan Seperti Ini Bisa Sampai 4 Tengki Sekitar 4 Tengki Satu Sendok Kita Adup Kalau Sudah Sampur Kita Masukkan Ketengki Jangan Lupa Saringannya Dipasang Sampai Sudah Tercampur Sebelum Melaksanakan Penyemprotan Jangan Lupa Tetap Safety First Kita Pakai Masker Seperti Ini Menghindari Obat Obat Terhirup Di Paru Paru Kita Supaya Kita Sehat Karena Kita Juga Harus Menjaga Kesehatan Memang Postur Inpari 49 Sangat Tinggi Sekali Oke Kita Nyalakan Penuh Spray Spray Penuh Spray Merata Seperti Ini Sampai Ke Pangkal Bawah Jadi Biar Seluruh Daun Terkena Fungisida Bakterisida Ini Karena Ini Kerjanya Kontak Jadi Harus Terkena Daun Dan Diusahakan Di Agak Siang Atau Sore Hari Yang penting Embun Tidak Ada Atau Tidak Setelah Hujan Oke Demikian Informasi Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Ketik Like Subscribe Dan Nyalakan Notifikasi Untuk Mendapatkan Video-video Terbaru Dari Channel Kami Oke Sekian Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh